Sementara itu, menghadapi ajang pemilu 2024, KPM Musi Banyawasin sebagai penyelenggara berjanji akan memenuhi hak kaum disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan tampuk kepemimpinan pada pemilu 2024 mendatang. Hak pilih merupakan suatu bentuk partisipasi politik setiap warga di negara yang demokrasi. Seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam memberikan suara untuk memilih siapa pemimpinnya. Tidak memandang dari golongan mana saja termasuk juga kaum disabilitas. Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 350 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Mengisaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas tidak menggabungkan desa dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mubah sendiri berjanji akan memberikan fasilitas kepada kaum disabilitas agar bisa menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum 2024. Dengan membuat TPS bagi khusus kaum disabilitas serta menyiapkan sumber daya manusia yang akan membantu secara langsung kaum disabilitas dalam proses menyalurkan suaranya. Alhamdulillah untuk KPU Kabupaten Muzium Masin untuk di 2019 kemudian kita ini akan menghadapi di 2024 bahwa kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu di Pasal 350 nya bahwa kita akan menyediakan TPS khusus untuk pembunuhan HH itu kan. Namun di Pasal 356 yang lebih khusus lagi bahwa pas waktu di hari A itu kita memberikan fasilitas. Ada yang datang kita dampingi oleh petugas kita agar dia bisa memilih kemudian juga sampai-sampai kita juga jeput bola. Jeput bola, kita datang bagaimana teknisnya dia berangkat dan nanti ke TPS kita, kita mediasi dengan pembunuhan keluarganya bisa mendampingi. Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mubah mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah memberikan sejumlah sosialisasi kepada sejumlah kaum disabilitas terkait tata cara dalam pemilu. Serta telah berkoordinasi dengan pihak KPU Mubah untuk menyiapkan fasilitas maupun SDM bagi kaum disabilitas serta letak TPS yang mudah dicangkau. Jaminan HH disabilitas dalam menyalurkan suaranya, kita dari Bapak Selungus, Banyu Asin, apa saja yang sudah kita lakukan Pak? Yang pertama, kami sudah melaksanakan semacam kintik pembinaan teknis kepada bisabilitas di Bapak Selungus, Banyu Asin, ini untuk menggunakan pembinaan. Bapak Selungus, Banyu Asin, ini untuk menggunakan pembinaan teknis kepada bisabilitas yang ada di Kabupaten Mubah, Banyu Asin ini. Dan kami juga nantinya apabila kami sudah memberikan sebuah TPS khusus nantinya di tempat disabilitas. Terkait berapa banyak total jumlah kaum disabilitas di wilayah Mubah, Arsat mengaku saat ini dirinya belum memiliki data pasti dan masih menunggu data dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Mubah.